Masih di Buletin Ayu Siang bersama saya Fram Senjaya Pemirsa dan kita ke informasi selanjutnya dimana rekayasa lintas di Simpang Pasar Santa Jakarta Selatan resmi dibatalkan usia menimbulkan kemacetan parah pada Senin kemarin. Sementara di Tangerang Pemirsa, seorang pengembri mobil tewas terbakar usia mobil kendaraannya menabrak dan memicu kebakaran. Dan Pemirsa, dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Penyidik Sublit Jatan Ras di Tresri Mumpolda, Metro Jaya temukan dua unit mobil milik seorang wanita paruh baya yang ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dua unit mobil milik korban tersebut ditemukan di dua lokasi berbeda yakni parkiran Musola dan di salah satu penitipan mobil di kawasan Kronjo, Tangerang, Banten. Polisi masih berupaya memburu kawanan rampok pelaku pembunuhan dan pencurian barang berharga milik korban. Uji coba rekayasa lalu lintas di Simpang Pasar Santa Jakarta Selatan yang justru mengakibatkan kemacetan parah pada Senin kemarin akhirnya dievaluasi. Dinas Perhubungan DKI memastikan rekayasa lalu lintas di Simpang Santa resmi dibatalkan dan akan dibuka kembali seperti semula per hari ini. Sebuah mobil SUV terbakar di tol Jakarta Tanggerang upaya pemadaman berlangsung selama 15 menit. Sayangnya pengemudi tewas terbakar lantaran diduga menolak saat akan dievakuasi sopir pribadinya yang mengiringi korban dengan kendaraan lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.